Hai sesudah kita ambil bisa kita jemur ya atau kita buang lendir ini ya sesama abu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk para petani timun suri yang lainnya semoga dalam keadaan sehat ya tidak lupa dalam bercocok tanam pun berbuah lebat dalam kali ini kita bikin tutorial cara bikin bibit timun suri sendiri kita sudah memiliki satu timun suri yang akan kita jadikan tanaman selanjutnya ya kita ini semuanya bibit dari bikinan sendiri ya atau semi sendiri dari pohon yang kita miliki untuk dijadikan bibit agar buahnya bagus ya seperti ini kita mempunyai cara tersendiri untuk eh pemilihan buah atau pemilihan biji yang untuk kita jadikan bibit tanaman selanjutnya sebelumnya jangan lupa subscribe atau tekan loncengnya supaya video ini terus berkembang yang lebih baik terima kasih yang sudah subscribe atau tekan tombol loncengnya dalam pemilihan bibit supaya bagus ya kita mencari yang agak super ya bagus atau eh tidak terkena hama yang lain atau ulat atau hama-hama yang bisa membusukkan timun suri seperti ini ya ini kurang ah tua ya gua untuk dijadikan bibit ya Nah kita sudah mencari timun suri yang sudah masak untuk dijadikan ah bibit selanjutnya Oke guys ini ya timun suri yang kita jadikan kita jadikan bibit untuk tanaman selanjutnya ini sudah kita ambil ya ini yang sudah masak di lokasi ya untuk dijadikan bibit cara pemilihan biji ya yang bagus bisa kita potong kayak gini atau kita masak kupas ya karena ini sudah masak bisa kita kupas untuk pemilihan bibit kalau timun suri kalau sudah masak dikupas pun mudah ya karena dia sudah retak atau masak di tempat cara pengambilan biji ya untuk tanaman timun suri kita ngambilnya yang di tengah seperti ini ini memanjang kita ambil yang tengah sini ini yang sebelah sini kita sisihkan jangan kita ambil sebelah sini juga kita kita sisihkan kita ambil yang tengah seperti yang ini pun juga kita ambil yang di tengah-tengah aja oke sesudah kita ambil bisa kita jemur ya atau kita buang lendir ini ya sama abu kayu ya sama abu kayu nanti sesudah itu kita keringkan agar nanti lendirnya hilang ya kalau sudah dikeringkan baru bisa kita tanam ya pokoknya yang di tengah yang kita ambil atau yang ini ya kita potong sini kita potong kita ambil yang di tengah-tengahnya oke demikianlah video dari kami semoga video ini bermanfaat untuk kita semua sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati